Halo viewers, pada video kali ini kami ingin sharing kepada Anda cara kami setting jam tangan automatik dengan benar Oke, langsung saja ke tutorialnya Di sini kami punya 3 jam tangan automatik untuk mewakili semua jam tangan automatik Di sini ada 7 Free Dye, Seiko 5, dan Seiko Prospect Oke, kita mulai dari jam tangan 7 Free Dye Pertama, kita isi dayanya dulu dengan cara diputar di bagian crownnya seperti ini Ini boleh didengarkan ya Oke, putar crownnya sebanyak 10 kali full begini Oke, jika dirasa sudah keras, hentikan Walaupun itu belum cukup 10 kali Kemudian, setting jarum jamnya Searah dengan putaran jarum jam Jangan kebalik macam ini Karena itu bisa merusak mekanisme dalam jam tangan automatik Karena jam tangan automatik itu dirancang untuk berputar searah jarum jam Bukan kebalik begini ya Oke, silahkan disetting saja Oke, kita pindah ke jam berikutnya Disini saya sudah punya Seiko 5 Bukan yang Sport Tapi, disini dayanya dia tidak bisa diisi Menggunakan crown Jadi, kita harus Kita harus menggoyangkan si jamnya ini Untuk mengisi daya jam tangan ini Digoyangkan dulu sampai jarum detiknya bergerak Oke, jika sudah cukup Ini dia mulai bergerak ya Silahkan setting jamnya Searah jarum jam Ya Kemudian, setting tanggalnya Disini kami sarankan untuk tanggalnya Jangan disetting di jam 10 malam Sampai jam 1 malam Jam 10 malam sampai jam 1 malam Karena disitu mekanismenya Lagi bekerja Mekanisme tanggalnya lagi bekerja Jadi, setting terlebih dahulu tanggalnya Sebelum masuk ke arah jam 10 malam Ya Antara jam 10 malam dan 1 malam Silahkan disetting Ya Saya rasa cukup untuk Seiko 5 ya Ini seri basic Dan dia tidak bisa diisi dayanya menggunakan crown Karena dia tidak berbunyi Kita harus goyang-goyangkan untuk Mengisi daya Dari jam tangan ini Oke, kita berpindah pada Seiko Prospect Ini adalah jam tangan Diverse Dan crownnya ini Mempunyai sistem lock Jadi kita harus membukanya terlebih dahulu Caranya sama saja dengan cara sebelumnya Yaitu Pertama Kita isi dayanya Ini mungkin Anda bisa dengarkan Suaranya Lakukan ini selama 10 kali full Begini 10 kali full Kalau ini sudah dirasa agak keras Sebaiknya dihentikan Walaupun dia belum cukup 10 kali Ya Kalau sudah keras Walaupun belum cukup 10 kali Silahkan dihentikan Kemudian Masuk pada Pengaturan jam tangan Oke Silahkan disetel Jamnya Searah jarum jam ya Jangan berlawanan begini Karena dapat merusak mekanisme Jam Automatic Atau movementnya Kemudian Jangan disetel Tanggalnya pada Jam 10 malam Dan Jam 1 malam Jam 10 sampai jam 1 malam Ya Pokoknya itu jangan disetel Dan kemudian kita setel tanggalnya Sesuai Kebutuhan Dan Ini jangan lupa Dilock kembali Agar air Tidak masuk Pada Movementnya Ya Sama dengan Seri sebelumnya Habis ditarik Ini Habis ditarik Jangan lupa Untuk Pencet kembali ini Karena Kalau dia posisinya Terbuka begini Maka air Sangat mudah Masuk Pada movementnya Sama juga dengan Safe every day Ini Jika dia terbuka begini Maka water Resistennya Dia tidak berguna Karena Water resistant Berguna Jika Tertutup begini Oke Saya rasa Ketiga jam tangan ini Sudah bisa Mewakili Semua jam tangan Automatik Ya Mungkin sekian dulu Dari kami Terima kasih telah menonton Saya Muhammad Nurkadir Mengucapkan Simang Kajol Anggota Sampai jumpa